Pemirsa Jemaah Haji Indonesia sudah memadati Maka Arab Saudi, gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia juga terus beratangan ke Bandara Jeddah. Ya, dengan kami Renggi Putri Ma akan melaporkan informasi terkini dari Maka Arab Saudi langsung dari sana. Assalamualaikum Renggi, apa saja aktivitas Jemaah Haji terkhusus yang sudah tiba di Tanah Suci di sana? Waalaikumsalam Alka, setelah melakukan umroh wajib, Jemaah Haji Indonesia biasanya mengisi waktu-waktu mereka untuk melakukan umroh sunnah sembari menunggu pelaksanaan puncak ibadah haji Juni mendatang. Mereka biasanya melakukan umroh sunnah itu di waktu-waktu tertentu, yakni di sore hingga menjelang malam hari karena memang cuacanya cukup teduh dan tidak hanya melakukan umroh sunnah, biasanya Jemaah Haji Indonesia juga mengejar waktu-waktu sholat wajib di Masjidil Haram. Sebenarnya terus diimbau kepada Jemaah Haji Indonesia untuk tidak memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram demi menjaga stamina menjelang puncak ibadah haji mendatang. Biasanya Jemaah Haji Indonesia kita menggunakan bus salawat untuk menuju ke Masjidil Haram seperti yang ada di belakang saya ini kebetulan sudah ada bus salawat, ini rutenya memang melewati beberapa port dan berisikan Jemaah Haji Indonesia kita yang ingin menuju ke Masjidil Haram. Ada banyak sekali bus salawat yang disiapkan oleh pemerintah untuk memudahkan mobilitas Jemaah Haji Indonesia kita dari hotel, tempat mereka menginap untuk menuju ke Masjidil Haram. Dan selain itu diimbau juga kepada Jemaah Haji Indonesia untuk tidak memaksakan diri beribadah jika merasa dirinya kurang sehat karena di tiap-tiap hotel sebenarnya sudah disiapkan amus sholah untuk beribadah dan ada pembimbing ibadah juga, aktivitasnya juga bisa dilakukan sholat berjamaah bersama, kemudian ada tausiah dan selalu diingatkan kepada Jemaah Haji Indonesia kita bahwa sebenarnya beribadah di hotel pun nilai ibadahnya insya Allah sama dengan beribadah di Masjidil Haram. Alka? Iya, Renggi ada berapa kloter yang rencananya tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah pada hari ini dan apa imbauan yang diberikan kepada Jemaah khususnya terkait akomodasi? Rencananya hari ini ada 8 kloter dengan kurang lebih 3.000 Jemaah Haji Indonesia yang akan mendarat di Bandara Jeddah dan mereka akan langsung menuju ke hotel yang sudah disiapkan Jemaah Haji Indonesia kita sudah berikhrom atau maksud saya sudah menggunakan kain ikhrom dari embarkasi hal ini untuk memudahkan dan menghemat waktu saat mereka berada di Bandara Jeddah karena memang ada keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak atau otoritas Saudi setibanya Jemaah Haji Indonesia di Bandara Jeddah mereka mengambil niat ikhrom dan nikot di dalam pesawat saat pesawat melintasi kawasan Iyalamlang dan akomodasi sendiri yang disiapkan sudah sangat siap dan mumpuni untuk menyambut Jemaah Haji Indonesia ada 170 hotel yang disiapkan di 5 wilayah di Mekah dan Jemaah diimbau untuk tidak memasak atau tidak perlu memasak di dalam kamar hal ini belajar dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih ada Jemaah Haji Indonesia yang nekat memasak begitu karena dikhawatirkan akan memicu kebakaran dan Jemaah Haji Indonesia tidak perlu khawatir karena mereka akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 84 kali di konsumsi selama 28 hari di Mekah Harap Saudi dan berikut kita simak pernyataan dari Kabin Akomodasi Dakar Mekah Zainal Mutakin kita juga meminta kepada teman-teman yang ada di sektor khususnya petugas akomodasi kaitannya dengan pengutamaan kamar bagi lansia prioritas dekat dengan lift jadi kita blok posisi kamar-kamar yang dekat lift itu nanti kita prioritaskan untuk Jemaah Lansia dan Ujur sehingga mereka mudah untuk dievakuasi bila membutuhkan evakuasi atau dalam kondisi darurat ada 217 kloter yang tiba dengan 96 ribu Jemaah Haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi dan jumlah ini akan terus bertambah mengingat keberangkatan gelombang kedua masih akan terus berlangsung hingga 10 Juni mendatang demikian Gemah dan Alkas kembali ke studio ya terima kasih Rengi Putrimah melakukan langsung dari Mekah Arab Saudi selamukah terus jaga kesehatan di sana selamat petugas kembali Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang